atau yang Metro TV menggunakan kata calon independen, itu bukan sesuatu yang diharamkan dalam pilkada. Dan kedua, saya melihat bahwa Ahok itu sedang menantang, menantang sesuatu yang sudah menjadi suatu asumsi umum. Bahwa seorang gubernur atau kepala daerah atau presiden itu membutuhkan dukungan di parlemen. Dan kayaknya Ahok menantang, apakah kemudian butuh dukungan politik di parlemen atau tidak. Tadi kan jawaban beliau ketika diwawancari oleh Metro kan mengatakan bahwa saya sudah pakai sistem dan kemudian selama ini saya baik-baik aja dengan DPRD. Jadi disitu menunjukkan bahwa dia merasa bahwa tanpa ada dukungan partai politik pun, dia akan bisa menangani berbagai masalah yang akan muncul di DPRD. Bisakah berjalan dengan mulus pemerintahan apabila DPRD, kita tidak tahu DPRD untuk bahasa mendatang? Nah, kalau Anda tanya soal itu, kalau buat saya Ahok juga pasti bukan orang yang bodoh. Pasti dia akan melakukan suatu akomodasi-akomodasi politik. Bukan dalam arti kata permintaan partai politik akan diterima oleh dia. Tapi artinya dia akan juga mendekati partai-partai politik, baik sebelum ataupun setelah pilkada DKI 2017 angka datang. Kenapa demikian? Karena biar bagaimanapun yang namanya kepala daerah itu pasti akan tetap berhubungan dengan legislatif. Oke, tapi Ahok sendiri pun mengakui bahwa di DKI Jakarta belum pernah ada sejarah yang menunjukkan calon independen menang. Dan ini adalah salah satu resiko yang terberat. Kalau buat saya ini baru sekali ini kan calon independen di DKI Jakarta kan? Sebelumnya? Oh sebelumnya Anda? Ya Anda tahulah kalau calon itu tergantung calon independennya itu sendiri ya. Maksud saya kalau calon independen memang orang yang kebetulan memiliki elektabilitas yang tinggi dari sisi masyarakat DKI Jakarta seperti yang kayak Ahok ini, ini bukan mustahil dia bisa menang. Tapi kalau calon independen yang kemarin-kemarin itu kan karena dia juga harus dibenturkan oleh calon dari partai politik yang Anda tahu pendukungnya juga jauh lebih banyak. Jadi buat saya itu lagi-lagi tergantung kepada manajemen dari kampanye itu sendiri. Berarti maju melalui independen pun nggak masalah dan kansenya juga besar begitu ya Prof. Saya akan ke Mas Singgi-Mas Singgi, Anda menanggapi teman Ahok bahwa Ahok menegaskan akan maju melalui jalur independen? Iya, saya luruskan dulu pernyataan Mas Arya tadi kalau saya dari pendukung Voke bukan. Kami dari Jakarta. Dulu saya nggak ngerti ada itu kampanye nggak. Kami dulu Jakarta Baru, kami sama-sama Mas Arya dulu mensukseskan Ahok dan Jokowi untuk jadi gubernur dan wakil gubernur. Kalau ditanya soal tanggapannya, kami lega hari ini. Lega sekali karena kami menunggu jawaban pasti dari Ahok dari awal pertemuan di bulan Januari kemarin. Kami bilang Bapak kapan akan meyakinkan diri Bapak untuk maju lewat jalur independen. Dan hasilnya di hari minggu kemarin dia yakin akan maju lewat jalur independen. Apa yang bisa meyakinkan Ahok sehingga dia bisa memutuskan untuk maju lewat jalur independen? Kami yakinkan Ahok bahwa kami wadah masyarakat dari teman Ahok artinya aspirasi masyarakat kami terima dan sangat banyak sekali. Masyarakat menginginkan Ahok maju lewat jalur independen. Terus kami juga sampaikan bahwa biasanya partai politik memberikan tiket itu di menit terakhir. Nah kalau ditanya teman Ahok bisa untuk mencalonkan Ahok? Ya kami bisa. Kami sudah punya 532 ribu, bahkan sekarang sudah punya 777 ribu KTP dukungan. Artinya andaikan pendaftaran KPU dibuka hari ini kami sudah siap. Tapi bukankah pekerjaan semakin berat dikarenakan sekarang sudah ada nama Pak Heru, kemudian undang-undang juga mengatur bahwa harus ada pasangan calon. Artinya harus memulai dari nol dong? Ya betul, tidak dari nol. Jadi kami akan melakukan verifikasi di bawah secara internal. Kami menurunkan kurang lebih 300 sampai 500 relawan di bawah nanti untuk kemasyarakat yang sudah mendukung, 777 ribu. Akan kami tanyakan satu per satu, door to door. Bapak, ibu setuju atau tidak dengan wakilnya? Kalau andaikan mereka setuju, mereka bisa menyalin dengan form baru. Andaikan mereka tidak setuju, mereka bisa menerik dukungan. Oke, Mas Arya ini tanpa PDP nggak masalah tuh kata teman Ahok? Oh, itu dinamika ya. Kita paham kok ya. Apalagi adik-adik ini kan masih semangat-semangatnya untuk... Tapi semangat untuk bersih, Mas? Loh, kalau bersih siapa yang menciptakan seorang Jokowi dan Ahok? Awal-awalnya kita yang mengusung. Waktu itu tidak ada suatu keyakinan partai politik manapun dengan kita dengan Gerindra. Inilah yang kita inginkan tata pemerintahan yang clear dan clean. Sesuai yang diperintahkan partai, ideologi adalah pemerintahan yang sekarang mewujud di dalam dinamika program-program yang diperintah pada publik. Tapi kalau misalnya Ahok sudah mantap independen, bahkan persyaratannya juga hari ini pun katanya sudah siap begitu. Kemudian apa yang akan dilakukan PDP ke depan? Sampai saat ini sekali lagi bahwa sebagai partai ya, ini kan masih satu tahun pemerintahan bukan barang yang pendek. Bukan waktu yang pendek untuk memaknai suatu keinginan harapan yang dititipkan masyarakat kepada partai pengusung saat itu. Kalau kita mohon maaf ini harus heboh-heboh untuk bicara pencalonan berikutnya, saya kira sebagai partai juga kurang bijak di nilai yang sekarang aja belum mewujud secara tuntas. Tapi bahwa hal yang sekarang dilakukan oleh Ahok sebagai gubernur, kita melihat sampai hari tidak ada masalah. Sama saya, BAB Anan, sama Ibu Megawati kemarin ada pertemuan. Ya mungkin karena Ahok ini orangnya kan dinamis tadi kan, heroik gitu kan. Salah satu ada instrumen jalur perurangan, kemudian itu dijadikan sebagai satu dinamika di dalam menghadapi kompetitor-kompetitornya. Nah, saya kira itu hal yang wajar dalam proses politik. Respon Ibu seperti apa, Mas Arya? Ibu kan lebih melihat mendapatkan penugasan apa pada saat mengusung Ahok dan bayi produk kebijakan-kebijakan sekarang ini lebih pada hal yang sesuai dengan garis apa yang dititipkan rakyat lewat partai untuk dimaknai dalam bentuk program-program yang ada. Setuju tidak, Bu Megawati dengan ide bahwa Pak Ahok maju independen? Bukan masalah setuju dan tidak setuju, partai ini kan mempunyai suatu mekanisme yang sudah teruji, terukur. Dari sekian kali kita masuk di dalam Pilpres, Pileg, dan Pilkada. Dan proses mekanisme itu kita ingin memberikan schooling politik, pendidikan politik jalur partai kita yang mempunyai mekanisme dari ranting, kecamatan, kabupaten, sampai gubernur. Nah, ini jangan begitu saja dinegasikan dengan hirup piku pencalonan independen. Itu tetap harus menjadi mekanisme yang ditradisikan. Ini kan mengurus sampai 560 kabupaten. Nanti kita lanjutkan lagi ya, kita akan membahas apa sih sebenarnya yang membuat teman Ahok khawatir. Kalau misalnya Ahok diusung oleh parpol, apakah khawatirannya? Khawatirannya mungkin dibuat-buat. Kita mau bersama dengan kami. Kembali di perantem ini saya akan ke Pak Enggar lagi. Pak Enggar masih bersama kami, Pak? Pak Enggar, kalau skenario-nya Ahok maju melalui jalur independen dengan dukungan warga Jakarta, KTP, dan juga dengan dukungan Nasdem saja, melawan partai-partai politik besar dengan sosok-sosok yang sudah mereka poles dan mesin-mesin politiknya, Anda optimistis Ahok masih bisa memenangkan lagi Pilkada, Pak? Kami yakin dan kami ini sekarang terus terang lebih berpikir atau sudah berpikir bagaimana memenangkan Ahok. Tidak lagi berpikir mengenai persyaratan untuk Ahok maju. Karena kami yakin betul teman Ahok itu melakukannya sangat profesional, mereka sangat luar biasa, semangatnya sangat besar sekali, dan lagi ditambah dengan tim yang kami bentuk di seluruh jajaran DPW-DKI, saling bahu-membahu, kemudian kita di beberapa posko yang kita lakukan juga responsnya baik. Kami sekarang sedang memikirkan bersama dengan teman Ahok, tim yang ada, untuk kemudian langkah berikutnya adalah bagaimana memenangkan Pilkada untuk kepentingan Ahok. Tapi syarat untuk maju juga berat, karena Pak Ahok meminta 1 juta KTP, dan sekarang nama Pak Erhu masuk, ini artinya harus ada formulir baru yang memuat nama Ahok dengan Pak Erhu, dan ini harus memulai dari awal lagi. Ya, itulah kenapa Ahok harus memutuskan waktu yang singkat. Karena untuk mengejar itu tidak mudah. Tetapi dengan kinerja yang ada, kami bahkan meneragetkan lebih dari 1 juta. Nah, untuk mencapai 1 juta sampai dengan nanti tidak sulit, tetapi bukan juga mudah. Inilah yang akan kita lakukan bersama dengan teman Ahok. Di atas 1 juta, insya Allah kami akan capai. Baik, saya akan ke masinggi. Masinggi, kenapa sih seolah-olah teman Ahok khawatir bila Ahok nanti maju melalui parpol? Iya, dibilang khawatir, khawatir sekali. Karena Ahok kebetulan tidak punya partai pada saat kita mengumpulkan KTP dukungan. Masyarakat cinta sekali dengan Ahok. Terus bagaimana caranya? Akhirnya kita majukan lewat jalur persorangan atau independen, tadi Mas Arya bilang. Ada apa dengan parpol? Kami sama sekali tidak anti partai sama sekali. Tapi kami juga menerima informasi dari masyarakat bahwa, Mas, hati-hati dengan intrik partai politik. Mereka bahasanya seperti itu. Jadi kami menerima sekali. Biasanya kami takut dikerjain, kami takut Pak Ahok nanti dikerjain di belakangan. Makanya kami sudah siapkan. Kami sudah siapkan kendaraannya sekarang. Anda melihat PDB nanti mau ngerjain nggak? Saya tidak tahu. Mas, PDB mau ngerjain nggak? Ini bukan mas... Ini Pak Jokowi dianggap petugas partai loh, Mas. Nanti Ahok kalau petugas partai lagi gimana dong? Iya, kalau tugas menjalankan ideologi Pancasila, nggak masalah kan? Jadi tidak masalah kerja-mengerjain ya. Ini bicara negara, bicara pemerintahan, bicara mentradisikan suatu proses bagaimana melibatkan rakyat di dalam membentuk pemerintahan. Dan tidak hanya memenangkan, tapi juga mengawal jalannya pemerintahan selama lima tahun. Jadi, saya tidak terlalu resin, kawan-kawan yang menyebut kawan Ahok. Tapi juga jangan jumawal, jangan terlalu sombong. Ada satu proses sebelum kawan-kawan ini tampil sebagai teman Ahok. Ini teman Ahok dikatain sombong gimana? Ya, bukan sombong kan? Jangan terlalu jumawal, karena saya melihat di sosmap sudah melakukan bentuk-bentuk kampanye yang kurang wais. Tapi mereka sudah 770 ribu. Gambar partai, mohon maaf ya, gambar partai, ditimpe, untuk apa? Jadi, saya apresiasi aja. Mas Arya, tapi mereka sudah mengumpulkan KTP 770 ribu dari syarat 532 ribu. Itu sesuatu schooling politik buat saya ya. Itu sesuatu dinamika. Tadi Mas Ikran mengatakan undang-undang tidak melarang. Tapi bahwa di dalam undang-undang dikatakan bahwa pengusung Belkada juga adalah partai politik. Di mana di dalam kita mengusung itu, selalu ada hal-hal yang menjadikan target-target capaian yang harus dilakukan oleh kepala daerah. Bahwa sekarang seolah-olah partai itu mengganggu, oh silahkan buka. Di mana kita mengganggu dalam jalannya pemerintah Ahok? Tidak ada. Tetapi seolah-olah ini diimajinasikan. Seolah-olah memanfaatkan mungkin persepsi publik yang melihat partai ini begitu buruk. Tapi bayi produk, kita nyalonkan dari Borobro jadi gubernur. Jadi presiden dari wali kota. Mas Arya, Nasdem partai mendukung Ahok melalui independen tanpa syarat. Kenapa PDIP tidak mengikuti jejak itu? PDIP mempunyai suatu tradisi, aturan, cara di dalam mendewasakan kader-kader. Bukan hanya sebagai gubernur, kader-kader di tingkat kelurahan, tingkat desa ya. Ini kita harus apresiasi. Dia orang-orang yang sekedar jadi tukang beca, jadi super ojek, kan ingin juga dihargai bahwa aku juga ikut membuat, mencalonkan dengan mekanisme. Kader-kader PDIP perjuangan ini ada yang sekedar tukang pikul sampah. Nah, yang semacam-semacam ini jangan dinegasikan seolah-olah langsung elit yang berbuat. Ini tidak mendidik di dalam proses demokrasi kepartaian dan demokrasi secara keseluruhan. Oke, saya akan ke Pak Enggar lagi. Pak Enggar, ini Anda melihat keputusan dari PDIP untuk ada mekanisme sendiri dalam mendukung sementara Nasdem tanpa syarat langsung mendukung. Anda melihat seperti apa, Pak Enggar? Ya, tentu PDIP seperti yang sampaikan oleh Mas Arya Bima memiliki mekanisme tersendiri. Kami juga memiliki mekanisme tersendiri. Sama halnya pada waktu Pilpres yang lalu, kami segera mengambil keputusan, Ketua Umum pada waktu itu langsung mengambil keputusan, memberikan dukungan kepada Pak Jokowi CK dengan tanpa syarat. Nah, itu adalah sesuatu yang memang di dalam internal kami, keputusan itu atau mekanisme partai masing-masing tentu berbeda. Nah, kita hormatin mekanisme partai atau mekanisme yang ada di PDIP, tetapi sebaliknya juga, kami memiliki mekanisme sendiri, kami memiliki judgment dan penilaian tersendiri, kemudian kami mengambil keputusan itu dengan penuh kesadaran dan dengan penuh pertimbangan yang masak dari sisi kami. Pak Enggar, akan lebih nyaman mana apabila PDIP mengusung Ahok dan Ahok mau atau Ahok seperti sekarang independen dengan dukungan Nasdem atau Ahok independen dengan dukungan Nasdem dan PDIP, Pak? Ya, gini, itu semua terpulang pada Ahok, terpulang pada penilaiannya. Hanya memang diperlukan waktu yang cepat. Diusung sama PDI dan Nasdem. Kalau kita bisa bersama-sama dengan PDIP tentu sebagai partai pemenang pemilu, tentu kita lebih senang. Kita bersama-sama dengan partai-partai lain untuk bisa mengusung Ahok, tentu itu lebih baik. Ini kata Mas Arya diusung bersama dengan PDIP dan Nasdem. Ya, tentu lebih baik. Diusung, ya, oh tentu lebih senang, tentu lebih baik. Tetapi, sebaliknya juga, kawan Ahok ini sudah bekerja dengan keras. Kita juga harus hormatin mereka dan mereka juga adalah kader bangsa. Kita juga harus melakukan satu pembinaan, satu proses pendidikan politik juga kepada kawan-kawan, kepada adik-adik kita yang mereka telah bekerja dengan keras untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan. Hanya mungkin persoalannya adalah sekarang ini mereka harus mengejar waktu, sedangkan beberapa partai politik memerlukan waktu karena ada mekanisme tersendiri yang harus mereka lakukan. Nah, kami melihat perkembangan itu, segera kami putuskan untuk kami melakukan, memberikan dukungan kepada Ahok. Dan kalau dia, toh, dengan memilih calon dari jalur independen atau jalur persoorang, kita tetap dukung. Baik. Mohon ditahan di situ dulu, teman-teman. Nanti saya akan menanyakan kepada Prof. Iqrar, kalau misalnya Ahok benar-benar maju melalui jalur independen, apakah ini merupakan tamparan bagi Parpol? Kami akan membahasnya sesaat lagi. Benar maju melalui jalur independen, apakah ini merupakan tamparan bagi Parpol? Yang jelas sudah pasti ini tamparan keras, ya. Kenapa demikian? Karena teman-teman di partai politik itu memang harus mengubah pola rekrutmen politik dia, dan juga mengubah pola-pola komunikasi politik mereka juga, ya. Kenapa demikian? Karena Anda tahu bahwa geliat politik di Indonesia itu tidak lagi mengikuti irama pada masa lalu, ya. Saya beri contoh misalnya, ya. Kalau dulu tergantung pada Metro TV, TV One, atau kemudian Kompas, dan sebagainya, ya. Kita tahu bahwa sekarang ada media lain yang bukan media mainstream, yaitu media sosial. Kemudian media online juga, ya. Jadi hal-hal semacam itu kan Anda tahu, itu adalah suatu pola komunikasi politik yang baru, ya. Yang Anda tahu jauh lebih dahsyat kadang-kadang dibandingkan dengan komunikasi melalui media mainstream. Ini artinya Parpol sudah, masyarakat sudah mulai kehilangan kepercayaan kepada Parpol? Yang jelas, ya, lagi-lagi, ya, tadi Mas Arya Bima sendiri sudah melihat, ya, bahwa persoalan persepsi partai politik, ya, di mata masyarakat ini memang menjadi suatu hal yang yang boleh dikatakan sangat akut, ya. Dan ini yang buat saya menjadi lampu kuning juga buat partai politik, ya. Saya tersebut sekarang masih menjadi dosa lemopolitik yang selalu mengajarkan bahwa Parpol adalah suku guru demokrasi. Makanya kalau Anda ingat, ya, dulu saya dengan Fajrul Lahman itu kan bertolak belakang karena dia ingin mencalonkan presiden dan wakil presiden persorangan, ya, saya bilang nggak bisa. Sebab kalau itu persorangan, nanti bagaimana? Apa itu? Nasib partai politik kita, dan bagaimana? Kalau kemudian, begitu mudah orang kemudian menjadi presiden dan wakil presiden dengan jalur persorangan. Nah, tapi lagi-lagi, dengan adanya kasus di DKI Jakarta ini, ini buat saya juga sudah menjadi lampu kuning juga buat partai-partai politik, ya, untuk melihat kembali, ya, dan juga berpikir secara kreatif dan tentunya cepat, ya. Jadi, ya, kalau kita lihat pertarungan Jepang dengan Korea Selatan, lah, ya, kalau Jepang itu kan berpikirnya lama, akhirnya kemudian sekarang dikalahkan oleh Jepang. Dan buat saya, teman-teman dari partai politik, ya, kalau kita lihat pertarungan dengan teman-teman dari jalur-jalur independen, ya, Ahok, dia jauh lebih cepat, ya. Langkahnya itu Anda perhatikan, lebih cepat. Dan itu yang buat saya, itu yang harus diperhatikan. Semuanya setuju. Jadi, ini membayarkan bukan partai politik, tapi sistem kepartean. Sistem kepartean itu diikat dalam konteks ideologi, dalam konteks bagaimana membangun negara kesatuan di publik Indonesia, walaupun ini gubernur DKI, tapi dengan partai politik, partai politik apapun, ada koneksitas dengan daerah-daerah lain. Ini DDIP? Benar, benar, benar. Jadi, saya melihat, PDI tidak pernah merasa ditampar dan menampar. Dan suatu hal yang saya lihat, bahwa jarang kepala daerah, itu yang tidak dicalonkan dua kali oleh Ketua Umum Ibu Megawati dan partai. Kecuali, ada suatu hal-hal yang sangat fatal, menyangkut tindakan-tindakan yang koruptif, yang tidak lagi melayani kepentingan rakyat. Ini dalam tradisi yang ada di PDI Perjuangan. Bahwa mekanismenya penilaian itu tidak hanya sekedar elit partai, bagaimana tingkat kelurahan, pengurus kelurahan, kecamatan, diajak untuk menilai, ini adalah suatu tradisi yang memang harus dibangun dan perlu waktu. Mas Arya, ini di media-media masa juga muncul adanya istilah dari politisi-politisi PDIP terkait dengan deparpolisasi. Apa artinya? Ya, antipartai, dalam artian antisistem kepartaian. Apakah dengan independen kemudian dikatakan antipartai, Mas? Tidak selalu, karena Ahok juga mengatakan bahwa saya tidak mau dikatakan antipartai. Karena kita tahu persis bahwa Ahok tahu bagaimana merajut kebindekaan, bagaimana tetap menjaga Pancasila, menjaga NKRI. Ini salah satunya pilarnya adalah Ahok. Karena Ahok pernah menjadi juga diusung oleh Partai PDI Perjuangan. Dan kalau independen itu adalah identik dengan hal-hal yang menyangkut bagaimana mengusung di sini bukan sekedar mencari kekuasaan, tapi juga mengusung ide dari PDI Perjuangan, ini adalah sesuatu yang harus didalama dan dipahami. Dan saya melihat hal-hal yang terjadi saat ini, saya masih yakin bahwa Ahok melihat tetap melihat sistem kepartian adalah sesuatu cara bagaimana mereka ikut pimpinan baik itu tingkat nasional, tingkat gubernur, dan tingkat pusat. Satu hal lagi yang perlu saya sampaikan tidak ada hal yang perlu dipersoalkan terlalu berlebihan, tetapi kalau memang terjadi bagaimana deparpolisasi atau pelecehan atau harga diri sistem kepartian ini dinegasikan atau diinjak dengan hal yang lebih liberal, tentu PDI Perjuangan akan lebih bersikap ideologis dan sustantif untuk NKRI, untuk Pancasila, dan Undang Rasa Pantai. Teman Ahok melihat ini deparpolisasi bukan langkah-langkah untuk maju independen? Tidak sama sekali. Kami tidak ada sama sekali niatan untuk deparpolisasi. Sekali lagi kami tegaskan ini kami bukan antipartai sama sekali. Kembali saya ulangi bahwa mengusung dan mendukung soal masalah gengsi, balik lagi. Soal masalah gengsi saja. Partai Nasdem, partai yang pertama mau mendukung tanpa syarat, artinya partai sudah cukup modern sekali. Nah, kalau Mas Arya Prof bilang tadi partai politik adalah sekolah politik, betul sekali. Kami juga sama, kami mengajarkan masyarakat untuk menentukan calon dari awal. Malah kami dari bawah sekali. Aspirasi masyarakat bisa menentukan calon dan memilih calonnya. Itu yang kami ajarkan di masyarakat. Baik, ini saya terakhir ke Mas Arya. Kalau misalnya tidak menjalankan Ahok, kemudian PDP akan menjalankan siapa? Ya, itu mekanisme partai. Sekali lagi bahwa dalam tradisi yang pernah saya alami, jarang kepala daerah itu tidak dicalankan dua kali. Kalau ada hal yang fatal, baru kemudian partai akan menentukan pilihan lain. Kalau Prof Iqrar melihat PDP akan mendukung siapa kalau tidak Ahok? Yang jelas kalau saya lihat ya, kalau PDP tidak punya calon yang kuat sendiri, itu sangat sulit bagi PDP untuk mendukung calon yang lain. Yang ini saya katakan... Tidak berarti tidak punya calon lain? Betul. Jadi kalau tidak punya calon yang kuat untuk menjadi penantang Ahok, itu adalah suatu yang kecil kemungkinan ketanya, PDP akan mendukung Yusri Iza Mahendra ataupun Ahmad Dhani ataupun Sandiaga Uno dan sebagainya. Dan itu menurut Anda kecil kemungkinan? Kecil kemungkinannya. Baik. Bahkan buat saya highly unlikely. Highly unlikely. Saya akan ke Pak Enggar. Pak Enggar, saya ingin penegasan sekali lagi, artinya apakah Nasdem tetap akan mendukung melalui jalur independen atau Nasdem akan mengajak partai-partai lain untuk seperti Nasdem mendukung tanpa syarat dari Ahok untuk maju secara jalur independen ini? Pak Enggar. Ya, kami menghimbau kepada rekan-rekan partai politik yang lain untuk bersama-sama dengan kita. Mari kita mendukung Ahok karena kita melihat bahwa DKI ini membutuhkan Ahok untuk melanjutkan dia dengan berbagai program yang juga akhirnya adalah untuk kebaikan masyarakat untuk kesejahteraan dari rakyat dan masyarakat Jakarta khususnya. Baik. Mari kita bersama-sama kita coba melihat apa yang telah dilakukan oleh teman Ahok. kita dukung saja. Baik, terima kasih. Dia melalui satu proses yang sudah cukup panjang untuk itu. Pak Enggar, terima kasih waktunya. Teman-teman, terima kasih atas waktunya untuk dialog kita di PENTIM News kali ini dan pemerintah kita akan kembali usaha jadah berikut ini dengan informasi Suriak. Terima kasih.